Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar teman-teman semua semoga dalam keadaan sehat walafiat dilancarkan reziknya dan dimudahkan segala urusan dan usahanya dan pada kesempatan kali ini kami akan mengajak teman-teman semua untuk berkunjung di salah satu pantai terfavorit di kota Semarang iya pantai Marina beginilah kondisinya saat libur lebaran Idul Fitri tahun 2024 perjalanan kita mulai dari pertigaan Gabura PRPP atau jalan Siliwangi Semarang apabila kita lurus menuju ke Jakarta Kalibungu Kendal kita ambil ke arah kanan menuju jalan utama via Puri Anjas Moro Semarang dan kondisinya jalan seperti ini ya jalan berpuffing agak kurang mulus juga ya kondisi saat lebaran tahun 2024 ini selanjutnya kita akan menemui gabura PRPP seperti ini jalan masih sama berpuffing dan tidak begitu mulus nah selanjutnya kita akan menemui perlintasan kereta api hati-hati ya kebetulan sekali saat kita lewat menjumpai kereta yang sedang melintas dan saat ini kita sudah ada di bawah flyover di PRPP Kota Semarang kita masuk dan kita ambil ke kanan ke arah timur kita lurus saja selang berapa ratus meter kita ambil ke kiri jalan masih cukup sepi dan ini menunjukkan jam 7 pagi ini ya kita ambil kiri kalau kita lurus kita bisa ke jalan Madu Koros Marang nanti kita pulang lewat sana juga disini jalannya cukup halus teman-teman kenapa saya jalan ke pantai Marina ini karena saya sudah lama sekali ya tidak ke pantai Marina sehingga pengen lihat kondisinya saat ini dan ini kita sudah masuk di tiket masuk wisata dengan biaya libur lebaran ini yaitu 15.000 rupiah per orang dan ini kita sudah masuk di kawasan pantai Marina Semarang kondisi jalannya saat ini memang sudah ditinggikan ya jadi kondisi jalan saat ini itu di atas berada di atas pantai beda dari beberapa tahun yang lalu bahwasannya kalau beberapa tahun lalu itu jalan itu ada di bawah pantai jadi semisal ada hujan ya jalan itu langsung tenggelam seperti itu ya masih cukup sepi ya disini ya ini kita coba keliling dulu di pantai Marina ini saya lihat kok tidak begitu ramai seperti biasanya di sisi kiri ini ya pantainya ya sepanjang sisi kiri ini merupakan pantai Marina disini biasanya banyak juga yang orang-orang memancing ya memancing atau bahkan tuh beberapa kali saya menemui itu warga atau wisatawan itu mendirikan tenda di dekat parkiran seperti itu tapi ini tadi belum menemui tenda-tenda wisatawan cuma ada beberapa tenda para pedagang jalannya masih sama batako untuk suasananya cuaca hari ini cukup cerah semalam hujan cukup beres ya ini kita bisa lihat para wisatawan ada yang bermain jet ski cuma untuk tarifnya berapa saya tidak tahu ya itu naiknya dari yang tadi pintu masuk ke kiri tadi untuk pedagang disini cukup banyak juga ya ada batagor siome terus itu ya minuman-minuman sate mie ayam pop mie itu pasti ya nah ini kita bisa lihat ada yang sedang memancing dan di kejauhan bisa kita lihat ada perahu itu cuman penumpangnya itu dilihat kok enggak begitu banyak ya untuk perahu tahun dua-dua tahun lalu dua tahun lalu itu masih sepuluh ribu rupiah per orang cuman untuk tahun ini saya belum tahu ya tadi belum sempat tanya juga mungkin ya enggak begitu berbeda jauh ya kalau untuk perahunya cuman beda di tiket masuk saja ya tiket masuk itu kalau biasanya itu 10.000 libur lebaran ini 15.000 rupiah untuk untuk durasi naik kapal itu biasa keliling itu makan waktu sekitar 15-20 menitan kalau enggak salah ini bibir pantai dari Marina itu seperti ini kita lihat disini banyak pemancing ya biasanya mereka menggunakan umpan udang karena sesuai target atau kebanyakan ikan yang ada disini itu sukanya udang seperti itu tadi saya sempat bertanya-tanya pada salah satu pemancing yang ada disini ini yang di sisi utara cukup apa namanya ya kena abrasi ya sering kena ombak jadinya tadi kita bisa lihat sedikit ada kerusakan seperti itu nah disini di pantai maria ini kita juga bisa melihat adanya mini zoo ya cuman ya bukan mini zoo sih kandang kandang binatang dan binatang itu cuman rusa sama kambing sama apa tadi enrok dan seperti itu beli makan untuk alamat pantai marina itu ada di apa namanya tawang mas ya teman-teman mungkin bisa lihat aja di via google maps ya kalau mau kesini ya di cek via google map nanti malah kelihat jelas dekat kok sampai dari simpang lima itu kurang lebih paling sekitar 10 menitan 10-15 menitan dekat dengan bandara juga bandara amat ya dari tol Krapya juga dekat exit tol itu untuk jam bukanya pagi sudah buka kalau pantai itu subuh mungkin jam lima itu sudah buka karena biasanya pagi-pagi yang dari luar kota itu sudah pada datang masih seger kalau pagi belum banyak pengunjung belum panas jadi untuk ciblon apa ya namanya main air itu anak-anak sudah pasti senang ya jadi banyak wisatawan yang memilih datang pagi-pagi kalau tutupnya mungkin sampai malam juga ya karena memang ada beberapa warga itu yang mancingnya itu malam jadi malam pun pantai marina ini masih buka ini bisa kita lihat tadi seperti saya sampaikan sebelumnya bahwasannya kondisi jalannya itu sekarang itu lebih tinggi daripada yang ada di pantai ini kita bisa lihat itu ada dari pihak kepolisian untuk mengecek kondisi pantai marina saat liburan saat ini disini buat teman-teman yang mau sewa ticker itu harganya 10.000 sewa balon eh apa namanya itu ya ban ya sewa ban juga 10.000 rupiah nah ini si ilmi seneng banget ya kalau dia untuk diajak main air itu hampir gak mau berhenti ini udah berapa jam ini dia di air dia dia selamat menikmati terima kasih di salah satu sudut pantai marina ini kita juga bisa melihat untuk tempat tabur bunga ya jadi buat para pengunjung yang mau melaksanakan ya adat atau apa seperti ini ya melakukan tabur bunga bisa meluncur di sisi timur pantai marina itu dan ini merupakan akses untuk meluju di titik berenang atau ciblon anak-anak untuk bilas tadi itu 3000 rupiah teman-teman jadi buat anak-anak yang baru habis ciblon bisa bilas di tempat pembilasan tadi dengan tarif 3000 rupiah masih cukup sangat terjangkau selamat menikmati ayo nah ini ya kita bisa lihat kondisinya yang sisi utara itu kondisi dulu padahal bagus ini ya mungkin kena abrasi dari air laut itu jadi kondisinya sekarang udah banyak yang rusak yang namanya alam kita tidak bisa memprediksi sana Tanjung Mas kita lihat ya nah itu Tanjung Mas itu disana banyak kapal-kapal biasa dipongkar muat ya di ujung sana bisa kita saksikan dari pantai marina ini mungkin video kami akhiri sampai disini ya semoga bermanfaat dan semoga terhibur dan semoga wisata pantai marina ini bisa dapat menjadi bahan tujuan wisata teman-teman semua terima kasih sudah menonton jangan lupa like komen dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati